Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah bagaimana kabar anak-anak di pagi ini semoga selalu dalam lindungan dan naungan Allah subhanahu wa ta'ala ya di kesempatan kali ini masih di suasana idul fitri ya sawal ya semoga ya bisa diucapkan takobalohmin awaminkum ya semoga Allah menerima amal ibadah kita saat bulan puasa saat bulan romantun kemarin dan mempertemukan kembali dengan romantun yang akan datang ya serta banyak salah banyak kata dari misalnya lagi yang tidak sengaja mister mohon maaf oke anak-anak semuanya Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan review pendidikan agama Islam pada kesempatan pagi hari ini Oke silakan posisi berdoa doa yang rusuk westisan salasat yaudu billahi minas shaytanirrojim Bismillahirrohmanirrohim rohidu billahi robba wabil islami dina wabimuhammadin nabiyawwa rasulah rabbi zidni ilma warazukni fahman amin ya rabbi alamin amin amin ya rabbi alamin oke kemarin sudah mister kirimkan hardfile ya tentang review PAI grid dua silahkan anak-anak dikerjakan ya Nah yang pertama kita baca bersama-sama ya sering kalau ini ya nomor satu sholat adalah ibadah yang dimulai dengan takbiratul ikram dan diakhiri dengan salam pinter dua dalam melaksanakan ibadah sholat makmum harus mengikuti siapa yang diikuti muadzim imam atau presiden ya dalam melaksanakan ibadah sholat makmum harus mengikuti imam selanjutnya nomor tiga imam adalah siapa itu imam pemimpin sholat nomor empat kaum Sadum ya atau Sodom menentang nabilut agar didatangkan apa azab nomor lima nabi ishak adalah putra dari nabi siapa nabi ishak nabi ibrahim saudara-saudaranya nabi isma il nah kata ishak berasal dari bahasa ibrani yang artinya apa tuh artinya tertawa pinter nomor tujuh kelahiran nabi ishak diceritakan dalam Al-Quran surat apa surat hud ya nomor tujuh yang diutus Allah untuk menghabarkan kelahiran nabi ishak kepada nabi ibrahim adalah siapa malaikat pinter nomor delapan nabi lut alaih salam tinggal bersama kaum kaum apa Sodom atau Sadum ah ya nomor sembilan keluarga nabi lut alaih salam yang tidak mau beriman adalah siapa istri nabi lut alaih salam ya nomor sepuluh Allahumma kamah hasanta kolki ya tetap terang ini hasanta kolki fahasin luluk doa ini kita ucapkan saat kita ngapain bercermin pinter nomor sebelas tabas semuka fiwashi ahika sodako artinya senyummu di hadapan saudaramu adalah apa sodako pinter 12 nabi ishak wafat dalam usia berapa tahun 180 tahun A 13 siksaan Allah yang menimpa umat kaum nabi lut adalah apa gempa ya angin kencang dan hujan batu gempa siksaan yang menimpa kaum nabi lut karena apa mereka menantang azab supaya segera didatangkan kalau memang betul-betul nabi lut benar ya maka nabi lut kemudian meminta berdoa kepada Allah nah nomor 14 nabi ishak adalah putra nabi siapa yo nabi ishak putra nabi siapa ibrahim alaiz alaiz salam nomor 15 nabi ibrahim dan Siti Sarah diberi anugerah putra saat usianya dia sudah sangat tua ya oke anak-anakmu ini ya review PAI grade 2 pada kesempatan pagi hari ini silakan anak-anak di ulang-ulang ya bukan hanya ini tapi di materi-materi yang sudah Mr. sampaikan baik itu worksheet atau materi PTT ya silakan dibaca di ulang-ulang insya Allah nanti anak-anak bisa maksimal mengerjakannya semoga nilainya juga bisa bagus-bagus semuanya demikian dari Mr. Arif ada kurang lebihnya Mr. mohon maaf mari kita berdoa ya subhanakallahumma wabihamdika shahadu anla ila anta astaghfiruka wa atubu ilaih demikian ada kurang lebihnya Mr. mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh